Assalamualaikum. Poco X3 Pro bisa dikatakan merupakan upgrade sekaligus downgrade dari Poco X3 NFC yang sebelumnya telah sukses memberikan kejutan di pasaran. Dimulai dari bagian mesin, bagian ini menjadi yang paling diunggulkan sekaligus yang paling digembur-gemburkan dari Poco X3 Pro. Tak seperti Poco X3 NFC yang masih menggunakan chipset kelas menengah yakni Snapdragon 732G, Poco X3 Pro telah menggunakan prosesor Snapdragon 860. Prosesor baru dari Qualcomm yang sebenarnya mempunyai spesifikasi yang nyaris sama dengan Snapdragon 855 Plus, sekitar Qualcomm di tahun 2019. Keduanya menggunakan basis arsitektur yang sama yakni fabrikasi 7nm. Snapdragon 860 punya CPU yang juga terdiri dari 1 cryo 485 Prime dengan clockspeed mencapai 2,96 GHz, Terdapat pula 3 cryo 485 Gold dengan clockspeed 2,42 GHz dan 4 cryo 485 Silver dengan clockspeed 1,80 GHz. Menggunakan GPU Adreno 640, ISP Spectra 380, dan DSP Hexagon 690. Satu-satunya pembeda yang sebenarnya tak terlalu signifikan adalah dukungan memori yang lebih tinggi yang kini support mencapai 16GB. Namun yang perlu diperhatikan pula, Snapdragon 860 tak dipasangkan dengan modem 5G di dalamnya. Oleh karena itu, Poco X3 Pro masih hanya support konektivitas 4G. Namun bagaimanapun, ini termasuk prosesor kelas atas yang masih menjanjikan performa yang jauh lebih baik dibanding prosesor kelas menengah terbaru sekalipun. Poco X3 Pro yang telah hajar di Malaysia memiliki 2 konfigurasi memori yakni RAM 6GB dan 8GB, serta internal 128GB dan 256GB yang bisa diekspansi melalui microSD. Belum diketahui berjamanakan yang akan dihasilkan di Indonesia. Beralih ke bagian tampilan, bagian ini mungkin memang bukan perhatian utama dari Poco X3 Pro. Masih sama dengan Poco X3 NFC, back covernya tak cukup premium berkat pemilihan bahan yang terbuat dari polikarbonat alias plastik. Modul kameranya tetap berbentuk lingkaran di tengah dengan aksen dual tone warna sehingga menampilkan 3 bagian. Terdapat pula branding Poco dengan ukuran yang cukup besar dan tekstur bagian tengahnya pun membuat smartphone ini tak mudah meninggalkan sidik jari. Hanya saja kini terdapat sedikit improvisasi di bagian warna. Dan Poco X3 Pro masih tetap menempatkan sensor fingerprintnya di bagian samping. Di bagian depan, Poco X3 Pro menghadirkan tampilan pansel display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Poco X3 Pro tetap mempertahankan teknologi refresh rate layar 120Hz seperti yang diusung pada Poco X3 NFC. Meski memang panelnya tetap berjenis IPS LCD dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, namun proteksinya kini telah meningkat menjadi coring Gorilla Glass 6, spesifikasi layar yang tentu sudah cukup memanjakan mata konsumen. Kamera justru menjadi bagian yang disunat. Poco X3 Pro kini hanya mengusung kamera utama beresolusi 48MP f1.8 VDAF dengan menggunakan sensor Sony IMX582. Kamera ultrawidenya pun kini memiliki resolusi yang lebih rendah, yakni hanya 8MP, namun kamera makro dan kamera depth sensornya masih sama-sama beresolusi 2MP. Begitu pula dengan kamera selfie-nya yang tetap beresolusi 20MP. Meski punya resolusi yang lebih rendah, namun dengan bantuan prosesor high-end yang dimiliki, tentu kemampuannya bisa sama baiknya atau bahkan lebih baik. Untuk baterainya masih tetap sama dengan Poco X3 NFC, yakni berkapasitas 5160 mAh lengkap dengan teknologi fast charging 33W. Begitu pula dengan speaker yang tetap jual speaker stereo, ada IR blaster, jack audio, dan meski tak punya embel-embel nama NFC, Poco X3 Pro tetap dibekali dengan NFC. Seperti yang diungkapkan di awal tadi, Poco X3 Pro kemungkinan besar akan diresmikan pada acara peluncuran perangkat Poco di tanggal 20 April 2020 nanti. Namun untuk kepastian dan harganya, tentu kita perlu menunggu di tanggal tersebut. Namun sebagai perbandingan, di Malaysia Poco X3 Pro dijual dengan harga mulai dari Rp999 atau sekitar Rp3,5 juta rupiah untuk varian 6x128GB dan Rp1,299 atau sekitar Rp4,5 juta rupiah untuk varian 8x256GB. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Tertarik dengan Poco X3 Pro ini atau justru lebih tertarik dengan Poco X3 saja? Jika di kolom komentar, jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton, Afif pamit dan wassalamualaikum.